Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang Oke bosku Kali ini kita punya proyek baru lagi Innova menolak-menolak Punah menolak tua Mobil di belakang saya ini adalah Innova Tahun 2008 Pan-G-Matic Bensin Punyanya pak Majdi dari Surabaya bosku Jadi unit ini dipasrakan ke kami Dikasih amanah ke Garasi Mobil Semarang Spesialis jual beli mobil Pencarian mobil Motif-motif tipis-tipis oprek-oprek Mobil kalian Jadi mobil ini pasrakan kami untuk dioprek-oprek Untuk menolak tua Di Garasi Mobil Semarang Selain upgrade Banyak perubahannya yang di mobil ini bosku Banyak banget Sampai nih Saya catet nih Di catetan oret-oretan ini Coret-coretan aja Pekerjaannya coret-coretannya banyak sekali bos Nih Jadi Mobil ini menolak tua untuk upgrade Jelas nanti ini akan diupgrade Jadi 2015 Tapi permintaannya pak Majdi itu cukup-cukup membuat kami adrenalinnya tertantang Karena rubahannya itu malah melebih mobil saya Jadi selain upgrade itu Kalian bisa lihat mobil ini nanti akan dipasangi bodykit luksuri bos Bodykit luksuri seperti punya saya selain upgrade ya Terus rencana juga ini rubah warna bos Gila Mobil ini catnya masih bagus aja dirubah warna Sultan nih Sultannya Surabaya Mampir ke Semarang nih Jadi mobil ini nanti rubah warna jadi black attitude Warna kebanggaan dari garasi mobil Semarang bos Jadi warna itu nanti akan kita bikin warna black attitude Punyanya VRZ ataupun rebound venturer Selain itu juga ada rubah di headlamp Headlamp ini nanti akan kami pasang custom Fortuner VRZ Dengan mahkota BMW Angel S facelift Oke Terus ditambahi permintaannya itu Plus DRL LED running bos Itu permintaannya pak Majdi Kalau punya saya kan gak saya kasih karena saya gak suka Jadi permintaannya pak Majdi seperti itu ya kita turutin aja Sultan Surabaya Mampir Semarang Jauh-jauh loh bos Terus setelah body kit headlamp itu ada permintaan juga untuk grill Nanti bagian grill ini Bagian grill depan itu tidak menggunakan grill Innova Barong Jadi dia mempermintanya Mas bikin grillnya Prado Model Apollo mas Istimewa mas Oh siap bisa aja kami ganti nanti Nanti kami ganti modelnya grill Prado TRD bagian depan Jadi dengan pemperbawaannya diganti dengan grill Apollo Prado Terus setelah itu selain itu lagi ada lagi untuk sepion Sepion Ribbon akan terpasang di mobil ini Dengan cover chrome seperti Venturer Plus auto flip free track Istimewa kami bosku Oke selanjutnya itu setelah kita bicara tentang eksterior Ada juga ruban di eksterior yang lain adalah fog lamp Fog lampnya itu minta warnanya agar serasi di atas Nanti dikasih led-led yang aftermarket aja Biar warnanya itu dengan atas bawah itu sama Tapi nanti permintanya lednya itu yang tiga warna Yang bisa kuning, putih, putih, semu, biru Oke nanti kita bereskan juga itu bosku Terus setelah itu ada juga bagian-bagian mobil ini Yang akan dikasih chrome Permintaannya Pak Majdi itu memang dia suka aksen chrome Kalau pribadi saya kan dengan warna hitam saya tidak begitu suka aksen chrome Tapi kalau Pak Majdi itu suka aksen chrome Dengan dibalut grill nanti ada palang lurus listnya itu chrome Juga nanti untuk fog lamp Cover fog lamp yang Innova Barong bagian ini Nanti permintaannya itu cover fog lampnya dilapisi untuk chrome juga Selain itu kumisan bawah Kumisan bawah kan kalau pamper Innova 2015 Kumisan bawahnya itu nanti ada lower bawahnya itu Kumisan bawah pamper nanti itu dikasih aksen chrome juga Beuh, mobil sultan loh Kasih chrome semua bosku jadi ciamik nanti Penasaran kan dengan hasilnya Selain itu nanti oke tarik-tarik sini, tarik sini, tarik sini Kemana, 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 kemana Nah handle ini Handlenya bawaan Innova G kan masih handle sesuai warna bodi Nah nanti akan diganti segelondong Ganti segelondong punya nya V yang model chrome Jadi bukan di cover ya ganti segelondong Jadi diganti segelondong bagian 4 pintu dengan lubang kunci itu Dua bagian sopir sama penumpang depan kiri bosku Terus setelah itu apalagi ini Banyak banget Gila nih Oh velg Rencana sih velg dimintakan Minta tolong mas saya Untuk carikan velg ribbon Dengan ring 16 Dipasang di mobil ini Sekalian dicet warna hitam Rencana gitu Tapi belum tahu permintanya Jadi apa enggak untuk velgnya Mau cari sendiri apa Carikan saya Ini masih tanda tanya bosku Tapi permintanya seperti itu Cuman saya belum nyarikan Terus setelah itu Ada problema di bagian mesin Yang minta tolong mas Robby beresin sekalian Apai pak problemnya di mesin Oh iya ternyata itu ketika dicuci mesinnya itu merepet Itu problemnya adalah ketika karet dari coil itu udah mulai kemakan usia Dan itu nanti minta tolong saya untuk gantiin karet coilnya sekalian 4 coil 1 set Dan permintaannya sekalian mas Kayak punya mas Robby businya diganti iridium Oh siap Tak bantu Aman aman Terus setelah itu Waduh banyak banget nih Apalagi nih Oh iya talang air Ini talang air nanti diganti slim Karena basicnya apaan Ini talang air kayak gini Jelek Ah copot aja Jelek Ganti Ganti yang slim Ini udah warnanya udah busom Ganti slim Kelihatan cantik ciamik bos Terus setelah itu apalagi Apalagi Oke Oh list pintu Permintaannya list pintunya dari Innova ini Kan list pintunya seperti ini Kesannya itu culun Nah saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Madusi Pak bagaimana kalau list pintunya Kita bikin agak ke bawah kayak ribbon Nanti kita pakai list pintunya ribbon yang chrome Yang punyanya venturer atau tipe V Kita taruh di bagian bawah Ini masih trial Saya masih uji coba nanti bagus apa enggaknya Kita lihat hasil akhirnya di mobil ini bosku Oke setelah ini akan masuk di bagian body part untuk membongkar mobil ini Penasaran dengan hasilnya Kalian kan tadi bisa lihat risur beberapa potongan videonya dari basicnya mobil ini Warna silver semu kuning dirubah menjadi black attitude Terima kasih Jangan lupa like and subscribe channel youtube ini Biar channel ini semakin jaya Oh iya bosku Buat teman-teman yang belum punya mobil Innova atau mobil apapun Mau pesan ke kami Ya itu nih kesetimewanya Karena basic kami bisa membantu jasa pencarian mobil bekas Buat kalian semua teman-teman otomotif garasi mobil Semarang Penasaran bagaimana cara prosedur SOP pencarian mobil Bisa hubungi whatsapp nomor yang ada di bawah ini Tanya mas Robby bagaimana sistemnya Kita cuma jual jasa fee aja Harga langsung ke pemilik mobil Istimewa kan Sekut Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tonton sampai habis Oke bosku ini Innova menolak tua dari Pak Edi Majdi dari Surabaya Plat L sudah naik Epoxy Step 1 Primer Kalian bisa lihat ini kita pakai produk Aksonobel Siken Epoxy aja kita pakai Siken Aksonobel untuk Step 1 nya bosku Jadi fungsinya Epoxy ini untuk menghindari cat lama yang jelek Nah ini masih Epoxy Step 1 karena nanti kita juga ada Epoxy Step 2 ya bos Step 2 nya juga pakai Siken Filler Nah nanti setelah Epoxy Step 1 ini selesai Nanti masih memilah-memilahi bodi-bodinya tipis-tipis Yang ada lubang kecil-kecil nanti ditempol lagi tipis-tipis Karena biar hasilnya maksimal nanti setelah itu kita akan Epoxy Step 2 Filler Biar bagus hasilnya bosku Gila nih Dari Surabaya mampir ke Semarang Garasi mobil Semarang bosku Oke bosku Ini Nova Plat L punya nya Pak Edi dari Surabaya Yang mau naik cat Jadi habis ini nanti naik Epoxy Filler Epoxy Step 2 Ini masih memilai beberapa bidang yang perlu dipilai Sebelum naik cat dan pernis bosku Mas Nopi fungsinya apa itu milih-milih lagi Mas Nopi Ini yang lubang-lubang kecil-kecil sama satu jarum gitu dipiliin Biar hasilnya cantik ya Berarti ini nanti kurang body kitnya ya Nah kemarin Pak Edi tanya loh kok body kitnya belum dipasang Mas Nopi lah Pak Edi kan perubah warna kan lucu kalau nanti saya pasang warna basicnya silver Dipasang body kit nanti ketutup ya Mas Nopi Jadi nanti body kitnya ini Pak Edi dipasang setelah semuanya tertutup cat Seperti itu Pak Edi Oke bosku ini sudah memasuki step kedua untuk Epoxy Step 2 Epoxy Filler dari Sikan Aksonobel Setelah ini kita akan tunjukkan ketika memasuki cat dasaran Dan setelah cat dasaran kita akan kasih video tipis-tipis sinematik ketika cat utama dan pernis bosku Oke silahkan tonton video berikut ini Oke bosku ini sudah tertutup black attitude nya bosku Jadi cat dasaran sudah selesai Terus tadi video sebelum ini adalah ketika Mas Abi painting kami menembakkan cat utamanya black attitude di body Innova plat L Punyanya Pak Edi bosku Warna menolak dua ini Warna silver jadi black attitude dan upgrade 2015 Oke Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Oke bosku Gila nih kilang-kilang Abis nih baru Pernis lo belum sending and polishing Wulala Kalian bisa lihat pantulan Dari bodi mobil yang sudah dicat dan dipernis By team painting Garasi mobil Semarang Puas banget bosku Gila nih mas Abi nih Ada-ada aja bikin bagus mobil Sip lah kalau begitu Tuh kalian bisa lihat Hasil akhir dari pernis By garasi mobil Semarang Jeruknya tuh jeruk kecil bosku Kayak jeruk pabrikan Jadi nanti bisa menghasilkan Seperti hasil cat-cat pabrikan Gimana mas Abi itu Nge-flashin apanya ini Ini nge-flashin Seralitnya Ternyata Cocok Seralitnya itu tenggelam di dalam cat bosku Gila nih Jerukannya kayak jerukan pabrikan nih mas Abi Asli ini Oke bosku It's the time to warming Pemanasan Biar cepet kering Besok sudah sanding And polishing Biar cepet jadi bagus Oke Lampu pemanas udah nyala ya Satu dua tiga empat Dua ribu Oke It's the time to warming bosku Hasilnya kileng-kileng Gila nih Yuk lanjut Tonton video selanjutnya besok Ketika polishing and sanding Sama mas Novi tuh Spesialis finishing Oke guys Thanks Udah nonton channel kami Garasi Mobil Semerang Untuk kalian Jangan lupa ya guys Untuk klik subscribe button And hit the bell icon Biar kita semakin Cuk ya Like, comment, and share See you next time Bye 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 Bye